Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mursalin. Wa ala alihi wa sohbiya jema'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kini kita akan masuki kajian di halaman 22 tentang macam-macam idgum. Apa sih Pak Ari maksudnya? Macam-macam idgum ini adalah idgum itu kan tahu ya. Memasukkan satu huruf ke dalam huruf berikutnya. Melebur. Sama seperti halnya saya sering menganalohikan. Ada sepidol ujungnya warna merah. Ditutup dengan warna hitam. Nah sekarang saya tanya. Ujung sepidol itu warna hitam apa warna merah? Ya hitamlah karena ujungnya sudah diganti hitam. Itu mengidgumkan begitu. Jadi huruf satu huruf mati bertemu huruf hidup. Nah ini macam-macam idgum ditinjau di sini adalah. Bukan idgum, bukan hanya non-mati atau tanwin atau lam-mati atau mimati. Ini secara umum. Kalau ada huruf mati yang bertemu dengan huruf yang menjadi idgum. Yang menjadi idgum, iya karena nanti ada yang nggak jadi idgum. Pertama adalah idgum muta masilen. Kapan terjadi? Apabila huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Sama persis muta masilen. Muta janisnya nanti huruf mati bertemu huruf hidup yang beda hurufnya. Tapi tempat keluarnya sama. Muta koribe nanti hurufnya beda. Tapi nanti bunyinya hampir beda. Nanti ya kita bahas. Yang penting yang ibu dan bapak harus pahami dalam mengkaji macam-macam idgum. Bahwa dalam huruf hijaiyah itu tidak cukup kita mengenal huruf hijaiyah saja. Jadi orang-orang kan kadang-kadang kaget. Pari, saya sudah kenal huruf alipat rasa. Oh tapi belum bisa baca Quran. Nah itulah masalahnya. Karena dalam Quran itu ada teknik lain. Ada harus diidgumkan, dileburkan, melebur. Ada idgum biguna dengan dengung. Ada idgum bila guna. Ada guna. Ada idhar harus jelas. Ada ikhlab, ada ikhpa. Nah ini halaman 22 ini adalah membahas tentang kalau kita menemukan huruf hidup, huruf mati. Syaratnya huruf mati ya. Yang bertemu dengan huruf hijai yang 628. Ada yang menjadi idgum. Ada yang menjadi muta masilen. Yang kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidupnya sama. Mbak mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Idgum muta masilen. Nanti ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda. Tapi nanti di sini tempat keluarnya sama. Bunyinya beda. Nah ini bahasan ini akan lebih jelas saat kita memberikan pengertian di sini. Nah ini macam-macam idgum. Nah ini pertama. Yang pertama adalah idgum. Yang tiga itu muta masilen. Semisal kapan terjadi idgum muta masilen yaitu mengidgumkan. Di idgumkan apa sih? Dimasukkan, memasukkan. Satu huruf masuk ke dalam huruf berikutnya gitu. Seakan-akan tidak ada. Mengidgumkan satu huruf ke dalam huruf yang sejenis yang sama yang ada di hadapannya. Nih, di idgumkan. Mbak mati ini seakan-akan menjadi hilang karena masuk ke dalam bak berikutnya. Ini idgum muta masilen. Huruf mati. Syaratnya harus ada huruf mati. Bertemu dengan huruf yang sama. Idrib bi'asoka. Wa qadda khalu. Idra ghorobat takdir buhum. Ini bak mati bertemu bah hidup. Dal mati ketemu dal hidup. Tak mati ketemu tak hidup. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Yang pertama, apa hukumnya? Jawabannya idgum muta masilen. Alasannya kenapa? Idrib bi'asoka. Hukumnya idgum muta masilen. Kenapa? Karena bak mati yang sama sejenis bertemu dengan bak hidup. Idrib bi'asoka. Itu idgum muta masilen yang semisal. Nah, nanti dalam Quran cetakan Indonesia ada cara gampang. Apalagi Quran yang warna yang kami miliki. Di Quran yang kami miliki adalah nanti di bak ini ada tasdidnya. Sebetulnya tanpa tahu namanya idgum juga akan pinter. Jadi kalau huruf mati bertemu huruf bertasdid, nanti berikutnya disini ada tasdidnya. Ada sidahnya. Dimana Pak Ari disini ada tasdid. Tasdid ini menandakan setiap huruf mati bertemu huruf hidup yang ada tasdidnya. Atau huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi dari sini langsung idrib bi'asoka. Jadi gampang. Huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasdid, ini tasdid ada gini-nya ya pendobel. Huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Huruf mati bertemu huruf bertasdid, ini tasdidnya disini. Huruf matinya jangan dibaca. Nah, dengan demikian, dengan diidgumkan ini ada yang hilang. Pertama, kalau dia kol-kolah, kol-kolahnya tidak ada. Jadi hilang. Kalau ada hamas, hamasnya tidak ada. Jadi syaratnya pertama, harus ada huruf mati. Huruf mati dulu. Bertemu huruf mana? Oh semisal, berarti idgum mutama silen. Sama persis, hurufnya sama, bunyinya sama, orang sama kok. Ya sama diidgumkan. Ini idgum mutama silen. Huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang sama. Itu idgum mutama silen. Sama-sama hurufnya. Cuma bedanya satu mati, satu hidup. Ini yang uniknya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran. Kadang-kadang sudah baca, sudah pinter hurufnya. Tapi membacanya masih bingung. Mana yang harus diidharkan, dibaca jelas. Mana yang harus ikhlas, mana yang harus bindeng, mana yang harus ihfana. Inilah pentingnya belajar tajwid. Ini saya ambilkan dari buku hijau, halaman 22. 23 ini ya. Jadi hukumnya idgum mutama silen. Kenapa? Karena huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Ini idgum mutama silen. Kenapa? Karena tak mati bertemu tak hidup. Di tak hidup ini nanti ada tasdidnya, ada sidahnya. Cara yang mudah, kalaupun lupa namanya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid. Huruf matinya jangan dibaca. Bu Siti, barangkali bisa menambahkan pelajaran kita ini. Yang pertama, idgum mutama silen. Kalau idgum mutama silen kan, atau idgum mutama silen, ya. Idgum mutama silen ya, mungkin sudah jelas ya. Itu karena itu huruf yang kembar saja itu ya. Huruf yang kembar dengan catatan yang satunya, mati duluan ya. Sudah mati. Bertemu dengan huruf hidup. Ini sepertinya begini fisiknya, Bu Siti. Tapi kenyataannya nanti di Quran citakan Indonesia sudah dibantu. Di huruf hidupnya ada tasdidnya, ada sidahnya. Gampang sebetulnya ya. Jadi kalaupun lupa nama, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya orang dibaca. Jangan dibaca. Yang harus digaris bawahnya itu tadi, Bu Siti. Kol-kolahnya hilang, hamesnya hilang. Ada yang mau ditambahkan? Belum? Kayak ini mungkin yang idgum mutama silen ya cukup. Gampang ya. Yang kedua, idgum muta jenisen. Idgum muta jenisen ialah mengidgumkan sesuatu huruf ke dalam huruf lain. Hurufnya beda. Yang makrojnya, khoroja, tempat keluar huruf tersebut sama. Mohon maaf, seperti telur dan temennya. Yang kita makan ya telurnya lah, temennya enggak ya. Tetapi bunyinya sedikit berlainan. Contohnya apa? Tak mati ketemu to, et, to, et, to. Di gigi ya. Ta, et, et, ta, ta, et, 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 to. Tak mati dengan dal. Iyalah ya, ta, dal. Sama-sama ya. Sama-sama tempat keluarnya sama. Bunyinya memang beda. Sedikit berlainan. Iyalah, ta dan et dan dal beda. To dan ta. Ini to huruf Jawa, ta huruf Sunda saya bilang. Karena ini unsur O, ini unsur A. Dal mati ketemu ta. La mati ketemu ro. Dal mati ketemu zo. Ini ya, nanti huruf-huruf yang hurufnya mati, tempat keluarnya. Huruf tersebut sama, tetapi bunyinya sedikit berlainan. Yang tadi logika berpikirnya antara telur dan temennya kan sama keluarnya dari situ. Tempatnya keluarnya sama. Beda kalau saya, kita manusia beda keluarnya. Bukan dari tempatnya telur keluar gitu ya. Tempat tapi dari depannya gitu, lebih mulia lagi. Jadi beda ya. Kalau ini sama. Sama tempat keluarnya, tapi hurufnya beda. Kita baru paham. Idgom mutamasilin, mutajanisen ini. Mutamasilin yang semisal tadi. Kalau sudah melihat contoh. Kita lihat contohnya ya. Baru paham nanti. Lihat. Tuh, lihat ya. Disini contohnya. Disini ada. Kolat. Tak mati. Tak mati ketemu to. Kolat to. Ifatun. Diapain Pak Ari? Nah. Ini. Idgom mutamasilin yang pertama. Kedua mutajanisen. Huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang beda. Tapi tempat keluarnya sama. Bunyinya beda. Iyalah. Tak to. Tapi tempat keluarnya sama. Tak to. Et to. Nah. Idgom kan bagaimana? Nah ini. Kolat. Ya. Kalau gampang mah rumusnya itu tadi. Disini. Di to. Di to ini ada tasjidnya. Ada giniannya. Sudah. Selesai. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Jadi. Kolat. Itu. Hamasnya hilang. Jadi disini double to. Kolat. Nah. Ini yang gak dibaca. Kolat. Kolat. Ifatun. Dan dicetakan Indonesia di Quran itu disini sudah dibantu. Dengan tasjid. Jadi kalaupun lupa nama. Atau kenapa harus belajar. Ya belajar secara keilmuan aja. Ini Idgom Mutajanisen. Ini pun nanti bingung juga. Buku yang lain lain lagi. Di versi buku hijau seperti ini. Saya pegang salah satunya aja. Karena kalau pegang banyak buku. Pusing malahan. Jadi Idgom Mutajanisen adalah. Mengidgomkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Di mana huruf-huruf ini adalah. Bunyi tempat keluarnya. Sama. Tapi bunyinya beda. Iyalah. Tak dan to beda. Kolat. Tak innya gak dibaca. Jadi kolau po ifah. Jadi dobel po. Kayak ini. Askolat. Disini dalnya ada tasjidnya. Kalau dicetakan Indonesia. Atau buku yang kami miliki. Quran waran itu kita canggih ya. Jadi ini askolat. Taknya jangan dibaca. Hamasnya pun hilang. Askolat da'awallah. Bisa dipahami enggak? Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Lain basat. Nah ini kebalikan. Kalau tadi taknya hilang. Taknya hilang bunyinya kolat. Jadi kolau po ifah. Askolat. Askolat. Jadi taknya hilang bunyinya. Ini yang tonya yang hilang. La'in. La'in. Ini ikhlab ya. La'in cerita. La'in basat. Basata. Tak. Taknya hilang. Ini ada di surah Al-Ma'idah. 37 atau 27 ini ya. Tulisannya enggak begitu kelihatan. Nah ini. Tok mati ketemu tak. Nah ini idgomnya. Nah di Quran cetakan Indonesia. Di sini sudah ada tasjidnya. Jadi gampang ya sebetulnya sama pelajaran ini. La'in basat. Basata. Taknya hilang. Gitu. Itu di idgomkan. Yang kentara yang ini nih. Jadi jangan sampai kalian murid-murid jum ini jadi memalukan. Kok memalukan? Iya. Nanti tiba-tiba. Abadetum. Abadetum. Ini bukan di idgomkan. Dalmatinya ketemu. Ini ketemu tuh di sini. Di sini ada tasjid. Nah. Kalaupun kalian enggak ngerti ini idgom mutajanisian. Ini kan sudah ada rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Asalnya abadetum jadi abadetum. Tuh. Hilang dalnya bunyinya dalnya. Dibaca abadetum. Abadetum jadi abadetum. Gitu ya. Abadetum. Takmat ya. Dalam tulisan dilatihkan juga beda tuh ya. Abadetum ada D-nya. Dibacanya abadetum. D-nya hilang tuh. D-nya hilang ya. Kalau mutajanisian mungkin nanti sama bunyinya. Seperti enggak ada yang. Karena huruf matinya bertemu huruf hidup yang sama. Ini beda. Hurufnya beda. Bunyinya beda. Tapi tempat keluarnya sama. Kul dan roh. Kul. Nah. Jadi masuk ke sini. Kul. Robbi. Kalau ditanya. Kul. Robbi. Kul. Dibacanya gimana? Kur. Kur. Robbi. Apa hukumnya? Idgom mutajanisian. Kenapa? Karena lama diketemu roh. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang beda. Tapi bunyinya beda. Tempat keluarnya sama. Il zolamu. Jadi ini zal-nya enggak dibaca. Jadi il zolamu. Dibaca il zolamu. Itulah huruf mati bertemu huruf yang berbeda. Tapi tempat keluarnya sama. Bunyinya sedikit beda. Menurut Ibnu Amir. Juga termasuk Idgom mutajanisian. Yaitu kata halaka kultum. Maksudnya halaka di sini kap ketemu kop. Jadi halaka kultum. Dimasukkan ke sini. Halaka kultum. Tapi ini menurut Ibnu Amir. Itu adalah Idgom mutajanisian yang kedua. Yang ketiga Idgom mutakoriben. Apa sih Idgom mutakoriben? Yaitu mengidgomkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Bunyinya hampir sama. Yang tadi saya bilang. Dar. Bunyi apa tuh? Oh bom. Oh bukan. Itu ban meletus. Bunyinya sama-sama dar. Ngagetin gitu ya. Tiba-tiba ada yang buang angin. Bro. Oh bukan. Itu bunyi angin gitu ya. Jadi ini lagi online dulu ya. Nanti setelah online. Ini ada yang lagi ngajar dulu. Jadi Idgom mutakoriben. Yaitu mengidgomkan sesuatu ke dalam huruf yang lain. Yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama. Bunyinya yang hampir sama. Bunyinya. Mengidgomkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Hurufnya lain. Tapi. Ya. Kedua huruf tersebut hampir sama. Tha. Ral. Ba. Mim. Kop. Kap. Sama aja sih sebetulnya ya. Tapi ini segi teori aja. Jadi. Yalhas. Yalhas. Lalik. Tha ketemu zal. Ini bunyinya hampir sama. Tha. Zal. Ya. Jadi. Dengan. Dengan kajian saya yang sepintas. Yang gampang adalah. Di sini ada huruf tasjidnya. Tuh. Ada tasjidnya. Jadi. Yalhas. Jadi Yalhas. Saatnya gak dibaca. Yalhas. Zalik. Mengidgom. Pukan huruf mati ke dalam huruf yang sama. Ini idgom. Mutako. Ribben. Sama-sama aja sih. Padahalnya ya. Kalau mutamasilin sama. Persis hurufnya. Butajanisen hurufnya beda. Tapi tempat keluarnya sama. Kalau idgom. Mutako. Ribben. Bunyinya hampir sama. Sama-sama aja sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi kayak. Yalhas. Zalik. Yalhas. Zalik. Yalhas. Zalik. Jadi. Yalhas. Salahnya hilang. Yalhas. Zalik. Yang ini yang kentara nih. Yabunayarkab ma'ana. Kolkolanya jadi hilang. Ini bak-bak ketemu mim. Bak-eb-eb-eb. Iya kan. Eb-eb-eb. Tuh. Bibir. Atas bibir bawah dimingkemen. Bak-eb-eb-eb. Sama kan. Jadi. Yabunayarkab. Kolkolanya jadi hilang. Karena disini ada tasdir nih. Yabunayarkam ma'ana. Jadi kalau ditanya apa hukumnya idgom mutakoribben. Kenapa? Karena hurufnya. Huruf bak mati ketemu mim. Ini huruf idgom. Idgom mutakoribben. Hurufnya. Yang bunyinya hampir sama. Kalau mutamasilen. Bunyi dan bunyi dan semuanya sama. Karena mutamasilen. Kalau mutajanisen. Tadi yang sama itu tempat keluarnya. Mohon maaf. Kayi telur, ayam, dan temannya. Sama. Tapi bunyinya beda. Nah. Yang ketiga ini mutakoribben. Hurufnya beda. Tapi bunyinya sama. Hampir sama. Hampir sama. Kayak ini. Alam nakhlukkum. Kolkolanya jadi hilang. Jadi dibacanya. Alam nakhlukkum. Kalau cara gampang. Cara gampang lah semuanya. Beres. Setiap huruf hati bertemu. Huruf hatinya jangan dibaca. Idgom apa? Enggak tahu. Pokoknya idgom aja. Jadi itu bahasan. Bahasan cara gampang. Kok cara gampang? Iya. Yang ketiga itu kan tadi. Idgom mutamasilen. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama persis. Sama hurufnya. Karena hurufnya sama. Yang bedanya huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Yang kedua idgom mutajanisen. Hurufnya beda. Tapi keluarnya sama. Kayak telur dan temannya. Itu ya. Sama persis. Yang mutajanisen. Mutakoribben. Mutakoribben. Bunyinya yang hampir sama. Tha dan zal. Ba dan mim. Kop dan ku. Kof sama. Tapi sekali lagi. Ini menurut versi buku hijau. Jangan kaget. Nanti menurut versi buku lain beda-beda. Yang gampang adalah rumus. Setiap huruf mati bertemu huruf bertastit. Huruf matinya jangan dibaca. Diapain? Dimasukkan. Di idgom. Idgom apa? Ah. Lupa. Kadang-kadang jujur. Saya juga kadang-kadang idgom-idgom ini lupa. Mutakoribben. Ingat. Kalau mutajanisen sama mutakoribben suka lupa. Kalau mutakoribben. Tadi bunyinya hampir sama. Kalau mutajanisen. Tempat keluarnya sama. Hurufnya sedikit. Bunyinya sedikit beda. Itu yang saya berikan. Berangkali Bu Siti bisa menambahkan. Dengan kajian kita ini. Semuanya ini cukup dengan satu kata. Kok gitu? Iya. Setiap huruf mati. Setiap huruf mati bertemu huruf bertastit. Ini ada tastitnya nih kalau Quran. Di sini kenapa? Nggak ada. Karena ini keilmuan. Setiap huruf mati bertemu huruf bertastit. Huruf matinya jangan dibaca. Gampang. Idgom apa? Nggak tahu lah. Nggak mudeng. Tapi kalau pengen pintar sedikit. Itu tadi. Idgom mutamasilen. Huruf mati yang bertemu huruf hidup yang sama persis. Ya sama. Orang hurufnya sama. Ya bunyinya sama. Tempat keluarnya sama. Kalau Idgom mutajanisen. Huruf yang hurufnya beda. Tapi tempat keluarnya sama. Kayak talur sama temannya tadi kan. Itu mutajanisen. Kalau mutakoribben. Hurufnya beda. Tapi bunyinya hampir sama. Tapi sekali lagi saya sampaikan. Ini versi bentuk buku hijau. Nanti buku lain lain lagi. Itu yang kadang-kadang pertama saya juga bingung. Ini gimana? Ya udahlah. Cari gampangnya aja. Cari selamat. Huruf mati bertemu huruf hidup yang sama. Huruf mati bertemu huruf hidup yang ada tasidnya. Huruf matinya jangan dibaca kayak ini. Ya bunayarkab. Udah aja huruf matinya jangan dibaca. Ya bunayarkamana. Alam nakhluk. Nah kolkola-nya hilang. Cuman ya. Kolkola atau hamesah hilang. Alam nakhlukum. Karena ini bertasid. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Idgom. Berbicara tentang idgom halaman 222324 adalah huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup. Bertemu huruf yang menjadi idgom. Pertama yang muta masilen. Kalau semisal. Misal hurufnya sama. Karena hurufnya sama ya bunyinya sama. Tempat keluarnya sama. Yang kedua. Yang kedua. Hurufnya beda. Tapi ke tempat keluarnya sama. Bunyinya sedikit berlainan. Itu muta janisen. Yang ketiga. Idgom muta koriben. Hurufnya beda. Tapi bunyinya hampir sama. Tapi sekali lagi. Kadang-kadang saya juga suka lupa. Karena banyak masalah. Banyak materinya. Yang gampang. Cara gampang adalah. Setiap huruf mati. Bertemu huruf bertastid. Huruf matinya jangan dibaca. Jadi yalhas yalhal zalik. Mudah-mudahan cukup jelas. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan ini. Bahasan kita tentang halaman 222324. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah menjadi sponsor. Karena kalau kalian tidak men-sponsori. Acara ini tidak ada. Untuk malam minggu depan. Insya Allah saya yang jadi sponsor. Tunggal. Nanti silahkan. Pahalanya insya Allah mudah-mudahan. Saya persembahkan untuk ayah dan bunda saya. Yang sudah mendidik dari kecil. Baik. Nah. Pertanyaan Pak Marno. Pak Ari. Kalau ada kolkola sama hamas gimana? Nah ini. Idgom mutama silen. Lihat ya. Idgom mutama silen adalah. Mengidgomkan huruf yang sama persis. Bak mati dengan bak. Dal mati dengan dal hidup. Tak mati dengan tal hidup. Nah. Pertanyaannya. Kolkolahnya dimana? Hamasnya dimana? Nah itu tadi. Kalau sudah diidgomkan. Kolkolahnya hilang. Hamasnya pun hilang. Bagus pertanyaan dari Pak Marno. Jadi kayak asalnya kan. Idri. Nah. Diidgomkan. Idri. Biasoka. Kolkolahnya hilang. Wakode. Kolkolahnya jadi hilang. Wakode. Idha kholu. Idha gorobat. Hamasnya hilang. Idha gorobat. Takoril bohum. Sekali lagi. Cara gampang yang saya selalu memberikan solusi. Ada cara gampang. Ada cara pinter. Nah cara gampangnya kan gampang. Nah ini. Ini kalau di Quran saya. Atau Quran Indonesia juga seperti ini. Ada tasjidnya. Tuh. Ya. Ada tasjidnya. Cara gampang. Setiap huruf mati bertemu huruf hidup yang bertasjid. Huruf matinya orang dibaca. Selesai. Kan gak dibaca. Ya gak dibaca. Ya gak ada kolkolahnya Pak Marno. Kan gak dibaca. Adalnya. Ya berarti gak ada kolkolah. Ini pun sama. Kan gak dibaca. Dari sini. Idha gorobat. Takoril bohum. Mudah-mudahan pertanyaannya jawaban cukup jelas. Jadi. Hamasnya hilang. Kolkolahnya pun hilang. Ibu dan Bapak. Kalau kita cermati. Halaman 22. 23. 24. Cukup satu kata. Mudah belajar kita. Walaupun susah. Jadi macam-macam idgom. Terjawab dengan satu jawaban. Apa? Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid. Huruf matinya jangan dibaca. Apapun di sini. Karena apa? Rumusnya sudah jelas. Di Quran cetakan Indonesia. Atau cetakan Timur Tengah. Juga sebagiannya sudah di sini pakai tasjid. Jadi sekali lagi rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid. Huruf matinya jangan dibaca. Di idgom kan. Ini ikhlab ya. Ini mimati. Ini ada miminya. Laimba. Ini nih. Di sini ada tasjidnya nih. Mana sih yang jadi idgomnya ini? Laimbasauta. Jadi laimbasaut basata. Taunya hilang. Ini cool. Di sini ada tasjidnya nih. Laimati ketemu roh. Ini idgom mutajenisen. Huruf mati yang bertemu. Huruf hidup yang berbeda. Tetapi tempat keluarnya sama. Kayak telur sama temennya. Yang kita makan telurnya doang. Bukan temennya ya. Gitu. Wakolat. Nah ini tak mati dengan to. Di sini ada tasjidnya. Nah. Jadi bunyi taknya hilang. Wakolat poifah. Begitupun ini askolat. Jangan askolat. Ini di sini ada tasjidnya. Jadi ininya jangan dibaca. Askolat da'awallah. Ini idgom mutamasilen. Mengidgomkan. Memasukkan huruf hidup. Huruf mati kepada huruf hidup yang sama persis. Idgom mutajenisen. Memasukkan huruf mati. Kedalam huruf hidup. Yang bunyinya beda. Tetapi tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya sama. Ayam sama temennya sama. Sedangkan idgom mutakoriben. Mengidgomkan. Memasukkan huruf mati. Kedalam huruf hidup yang beda. Tapi bunyinya sama. Hampir sama. Kayak mohon maaf. Kayak doar. Oh itu suara apa? Bom. Padahal bukan. Ternyata ban meletus. Atau apa gitu ya. Nah ini. Yalhaz. Di sini ada tasjidnya nih. Tuh. Ini yang idgomnya. Saat mati ketemu da'awallah. Jadi kalau ditanya yalhaz hukumnya apa? Idgom mutakoriben. Kenapa? Karena huruf mati bertemu huruf hidup yang beda. Beda. Tapi bunyinya hampir sama. Jadi bacanya. Yalhaz lalik. Ya bunayarkab. Nah ini kol-kolah yang tadi Pak Mara jawab. Bagaimana Hamas dan kol-kolahnya? Jadi hilang. Bak mati ketemu ini ada tasjidnya. Jadi ya bunayarkam ma'ana. Kam ma'ana. Ya bunayarkam ma'ana. Ini juga sama. Alam nakhlukum. Kol-kolahnya jadi hilang. Ini disini ada tasjidnya. Tuh disini. Alam nakhlukum. Jadi kalau saya katakan. Semua ini hanya cukup satu kata. Yang namanya idgom. Mutakmasilen. Mutakoriben. Terjawab. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya ora dibaca. Apa namanya? Tahu ah. Yang penting begitu saja. Nah masalah. Yang penting benar ya. Nanti ada abadetum jadi abadetum. Nanti ini idgom mutakya. Nisen. Jadi kalau mutakmasilen semisal. Sama persis. Ya sama mutakmasilen semisal. Kalau mutakhanisen. Beda hurufnya. Tapi tempat keluarnya sama. Kayak telur sama ayam. Sama sebelahnya ya. Sama temannya telur. Yang dimakan kan telurnya. Mutakoriben. Huruf hidupnya. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda. Tapi bunyinya hampir sama. Itu kesimpulan akhir. Dalam pelajaran halaman 22, 23, 24. Membahas tentang huruf mati bertemu huruf hidup yang menjadi idgom. Idgom dimasukkan, dileburkan. Melebur. Bisa semisal mutakmasilen. Bisa mutakjanisen. Beda. Tapi tempat keluarnya sama. Mutakoriben. Beda. Tapi bunyinya hampir sama. Jadi nanti bisa juga. Yang namanya nunun mati ketemu nunun. Mutakmasilen juga. Mim mati ketemu mim. Idgomimi mutakmasilen juga. Makanya idgomimi juga disebut idgom mutakmasilen. Itu bahasan kita tentang idgom halaman 22, 23, dan 24. Nanti kita akan bahas ke hukum ro. Ro menjadi apa. Bahasan selanjutnya kita adalah membahas tentang hukum ro. Ini gampang sebetulnya ya. Pasal ke tujuh. Halaman berapa ini halamannya? Halaman 25. Buku hijau ya. Dilihat halaman 25. Ini Pak Hari. Ini kok kotor gini. Iya belum sempat saya bersihin. Jadi belum diedit. Ini hukum ro itu ada tiga cara baca. Tarkik, tipis, tabkhim, tebel. Boleh juga milih. Boleh tipis, boleh tebel. Boleh tarkik, boleh tabkhim. Kapan? Ro nih. Tarkik. Apabila dia barisnya di bawah. Tipis. I atau in. I atau sukun. Nggak ngerti ya. Nanti kita bahas. Hurufnya mati. Tapi sebelum huruf mati baris di bawah. Hurufnya mati. Itu tipis. Kapan tebel? Ya barisnya di atas. Patah atau domah. Patah tayin atau domah tayin. Atau domah. Mati. Tapi sebelumnya baris di atas. Itu tebel. Yang boleh milih ini. Hurufnya mati. Boleh. Boleh. Boleh tarkik. Boleh tabkhim. Boleh tipis. Boleh tebel. Hurufnya mati. Tapi sebelumnya baris di bawah. Apabila menghadapi huruf-huruf istilah. Huruf istilahnya ini. Khosad. Dara. Khosad. Khosad. Terkumpul dalam khosad. Khosad. Labil mirsad. Labil. Labil mir. Ini. Ra. Setelah ini ketemu huruf istilah. Ini boleh tipis. Boleh tebel. Kalau boleh tipis. Boleh tebel. Ya nggak masalah. Bacanya. Sesukanya. Tebel boleh. Tipis boleh. Labil mirsad. Labil mirsad. Bisa tipis. Bila tebel. Virsad. Virsad. Kirotos. Ini bisa tipis. Bila tebel. Ini ya. Membahas tentang ini. Jadi sekali lagi. Pasal ke tujuh ini. Membahas hukum roh. Roh itu. Cara membaca roh itu. Bisa tipis. Bisa tebel. Atau bisa milih. Bisa tipis. Bisa tebel. Kapan tipis? Kalau dia barisnya di bawah. Atau hurufnya. Huruf rohnya mati. Tapi sebelum roh mati. Baris di bawah. Kapan tebel? Kalau barisnya di atas. Kalau nggak patah. Domah. Patah tayin atau domah tayin. Atau rohnya mati. Tapi sebelum roh mati. Baris di atas itu tebel. Yang boleh milih tipis dan tebel ini. Nggak paham. Kita ke contoh. Kita ke contoh. Setelah kita membahas bagan. Bagan tadi kan. Bagan skema. Roh itu. Cara bacanya tiga. Bisa tipis. Bisa tebel. Atau bisa milih. Bingung Pak Ari. Oke. Ini hukum roh. Hukum membaca huruf roh. Ada tiga macam. Yang pertama. Tathim. Khim. Tathim. Huruf rohnya dibaca tathim. Tebel. Tebel. Roh. Jangan ra. Rasulullah. Jangan rasulullah. Kan banyak saudara kita ra. Huruf roh dibaca tathim. Tebel. Apabila. Pertama. Rohnya berbaris fatah atau domah. Contoh. Fatah. Doma. Atau fatah tain atau domatan. Contoh. Nih. Roh. Nih. Tak buletin ya. Kadang-kadang ngerti. Tapi belum. Nih. Rohnya ini kenapa tebel? Tuh barisnya di atas. Robbana. Roh. Tebel. Karena rohnya. Karena rohnya barisnya di atas. Barisnya di atas. Ru. Tuh. Tebel. Ruziqna. Jadi kalau pertanyaan. Robbana. Itu rohnya tipis apa? Tebel. Tebel. Kenapa? Tathim. Kenapa? Karena barisnya di atas. Ruziqna. Begitu juga. Kenapa? Tebel. Tathim. Karena barisnya di atas. Ini. Khabarroh. Tipis tebel. Tebel. Kenapa? Karena barisnya di atas. Gampang kan? Gofurun. Tipis tebel. Tebel. Kenapa? Karena barisnya di atas. Tuh. Jadi. Yang pertama. Roh dibaca tebel. Tathim. Karena berbaris di atas. Baris di atas itu bisa patah. Ini namanya fatah. Fathah. Bisa doma. Ini namanya doma. Ini fatah. Ini doma. Jadi yang pertama. Roh dibaca tebel. Tathim. Apabila berbaris fatah atau doma. Bisa patah taen. Bisa doma taen. Bisa patahnya dua. Khabarroh. Gofurun. Gofuru. Gofur. Tapi kalau dihentikannya lain cerita nanti. Lain cerita nanti kalau dihentikan. Itu dulu. Kemudian yang kedua. Huruf roh dibaca Tathim tebel kapan? Apabila roh itu mati. Roknya mati. Tetapi. Huruf sebelumnya berbaris fatah atau doma. Tuh. Lihat. Contoh. Roknya mati. Tapi sebelum roh mati. Baris di atas. Ini minip. Lafad Allah. Lafad Allah dibaca tebel. Apabila sebelum lafad Allah. Baris di atas. Lafad Allah dibaca tipis. Apabila sebelum lafad Allah. Baris di bawah. Ini persis seperti hukum lafad Allah. Yang pertama tadi. Rok tipis. Rok tebel. Tergantung barisnya di mana. Kalau rohnya barisnya di atas. Tebel. Kalau rohnya baris di bawah. Tipis. Yang kedua. Ini mirip dengan hukum lafad Allah. Apabila rohnya mati. Kalau rohnya mati. Kapan tebel. Kapan tipis. Tergantung. Roknya mati. Sebelum roh mati. Baris di atas. Tebel. Roknya mati. Sebelum rohnya baris di bawah. Tipis. Ini contoh. Kalau enggak contoh kita bingung. Aku enggak ngerti. Tenang aja ya. Di sini kita punya Bu Siti. Punya saya. Di ulang-ulang. Roknya mati. Sebelum roh mati. Baris di atas. Baru dun. Hukum rohnya tipis. Tebel. Tebel Pak Ari. Kenapa? Karena sebelum roh mati. Baris di atas. Kur'anun. Roknya mati. Sebelum roh mati. Baris di atas. Tipis apa? Tebel. Tebel. Tebel itu tabkhim. Yarkodona. Roknya mati. Sebelum roh mati. Baris di atas. Tebel kan? Turhamuna. Roknya mati. Sebelum roh mati. Baris di atas. Turhamuna. Itu tebel. Yang pertama. Roknya mati. Tetapi sebelum roh mati. Ada huruf yang berbaris di atas. Dibacanya tebel. Atau tabkhim. Yang ketiganya adalah. Rok itu mati. Tetapi huruf sebelumnya berbaris. Kasroh Ari. Kasroh yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasroh yang ada pada Hamzah. Dari sebagian Pilamar. Hamzah tersebut dinamakan Hamzah Wasol. Karena bila diwasolkan. Disambung Hamzahnya hilang. Maksudnya apa? Ini kita lagi berbicara yang tebel. Rok itu mati. Tetapi huruf yang sebelumnya berbaris. Kasroh Ari. Kasroh yang bukan aslinya. Contohnya. Ini kalau nggak contoh nggak ngerti. Nih saya tanya sekarang. Irji'u. Tipis apa tebel? Tipislah. Kenapa? Karena sebelum roh mati baris di bawah. Tetapi kalau disambung. Farji'u. Tipis tebel. Tebel. Ya iyalah. Kenapa? Sekarang kan sebelum roh mati baris di atas. Ini yang dikatakan Hamzah Arioboh. Bukan aslinya. Jadi kalau diwasol. Asalnya irji'u tipis. Jadi farji'u. Ya tebel. Ya iyalah. Karena sebelum roh matinya sekarang jadi barisnya di atas. Ini. Irfa'u. Tipis apa tebel? Tipis. Karena sebelum roh mati baris di bawah. Tetapi kalau disambung. Warfa'u. Tipis tebel. Tebel. Kenapa? Karena sebelum roh matinya baris di atas. Ya iya. Irhamu. Tipis tebel. Tipis. Karena sebelum roh matinya baris di bawah. Tetapi kalau disambung. Farhamu. Tipis tebel. Ya sekarang jadi tebel. Karena sebelum roh matinya barisnya di atas. Irka'u. Tipis tebel. Tipis. Karena sebelum roh matinya baris di bawah. Tetapi kalau diwasol. Kalau disambung. Warka'u. Tipis tebel. Tebel. Karena sekarang sebelum roh matinya barisnya di atas. Gitu. Jadi paham ya. Ini kalau ditanya. Tipis apa tebal? Tebal. Cara gampangnya. Kalau sebelum meromati, baris di atas. Ini tipis tebal? Tipis. Kenapa? Sebelum meromati, baris bawah. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup dipahami. Baik. Ini hukum roh. Ada pertanyaan dari Pak Marno. Pak Marno, kata Pak Marno, kasurah bukan aslinya itu gimana? Ini kan irji'au, ini pil amar. Ini nih yang bukan asli. Ini hamjah wasol. Karena kalau di wasol, hamjah ini jadi hilang tuh. Irji'au, farji'au. Tidak asli. Ya kasurah ini kasurah pembantu karena ini pil amar. Irfa'u, irhamu, irka'u. Tuh lihat. Kan hilang. Tuh lihat. Farji'au, warfa'u. Jadi kasurah bukan aslinya. Kasurah ariuboh. Pengganti ya. Pengganti. Nah ini, ya jelas lah. Asalnya ini kan tipis. Irji'au. Karena sebelum rahmatin baris bawah. Sekarang di wasol, di wasol disambung dengan farji'au, warfa'u. Nah hamjahnya tidak ada. Jadi di wasol. Ini yang namanya hamjah dari sebagian pil amar. Dinamakan hamjah wasol. Karena bila di wasolkan tidak ada. Atau disini tadi kasurah ariuboh yang bukan aslinya. Itu pamarno. Jadi ini ya. Kayak ini nih. Itu kasurah yang bukan aslinya. Karena pil amar ini. Iroh itu mati huruf yang sebelumnya berbalis kasurah ariuboh. Kasurah yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasurah yang ada pada hamjah. Jadi sebagian pil amar. Hamjah tersebut dinamakan hamjah wasol. Karena bila di wasol atau disambung hamjah ini hilang. Ini yang ini. Ini yang bukan aslinya. Karena pil amar dibantu dengan hamjah ini. Irji'au. Asalnya farji'au. Irji'au ya. Farji'au. Ini yang disini. Yang dikatakan bukan aslinya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sebelum bahas ke ini ya. Ada lagi. Yang kedua. Nanti pertanyaan ya. Saya teruskan dulu. Bahasan. Yang kedua ini. Bahasan tentang krok ya. Saya besarkan dulu. Saya besarkan. Ya. Tuh. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang kedua adalah belum. Nah ini. Yang kedua ini adalah tarkik. Tipis. Tipis tarkik. Kapan tipis? Kurup roh dibaca tarkik atau tipis kapan? Bila. Pertama. Rhohnya berbaris kasroh. Tadi sudah dibahas. Itu ya. Berbaris di bawah. Contoh. Ini ya. Karimun. Ri tipis. Kajerini tipis. Karena barisnya di bawah. Lepi khusrin. Bilburrin. Jadi pertama. Yang pertama. Tadi tebel. Yang kedua tipis. Kapan tipis? Yang pertama tipis. Kalau dia. Kasrohnya berbaris di bawah. Bisa kasroh. Bisa kasroh. Tain. Bilburrin. Lepi khusrin. Yang kedua. Rhohnya mati. Dan didahuri oleh huruf yang berbaris kasroh. Contoh. Rhohnya mati. Tapi sebelum Rhoh mati. Baris bawah. Ini tipis juga. Fir'aun. Jangan. Fir'aun. Bapak sirup. Jangan. Fir'aun. Tipis. Kenapa? Karena sebelum Rhoh mati. Barisnya di bawah. Fir'aun. Babashirhum. Pertanyaannya. Rhohnya tipis apa tebal? Tipis. Tarkik. Kenapa? Karena sebelum Rhoh mati. Baris bawah. Fakabir. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena sebelum Rhoh mati. Baris di bawah. Fa'aldir. Tipis tebal. Tipis. Karena sebelum Rhoh mati. Baris bawah. Fa'aldir. Yang ketiga. Rhoh itu berbaris hidup. Berbaris. Berbaris itu huruf hidup maksudnya. Berbaris. Bukan baris tu dua. Tu dua. Itu baris-baris. Ini berbaris. Ada patahnya. Rhoh itu berbaris hidup. Akan tetapi didahuli oleh huruf ya yang mati. Rhohnya berbaris. Tetapi didahuli orang ya mati. Bila diwakofkan. Bila dihentikan. Dibaca Tarkik. Tipis. Misalnya. Pertanyaannya. Khodirun. Pertanyaannya. Tipis apa tebal? Tebal. Kenapa? Karena barisnya di atas. Karena barisnya di atas. Khodirun. Tetapi kalau Rhohnya dihentikan. Khodir. Jadi tipis. Karena apa? Sekarang Rhohnya mati. Sebelum Rhoh mati. Baris di bawah. Khodir. Khodirun. Tipis tebal. Tebal. Karena Rhohnya baris di atas. Kalau dimatikan. Khodir. Tipis tebal. Tipis. Karena apa? Sebelum Rhoh dimatikan ini ada baris di bawah. Ada yak mati. Ada yak mati. Khodirun. Nah ini kan. Bila di bawah. Nah ini ya. Kembali sekali lagi. Lihat ke atasnya. Ini karena baris di bawah. Benar. Tapi yang esensi, yang pentingnya ini. Apa? Lihat lagi. Rhoh itu berbaris hidup. Akan tetapi didahuli oleh yak mati. Didahuli oleh yak mati. Bila di wakopan. Dihentikan. Dibaca tipis. Didahuli oleh yak mati. Jadi ada kasroh kebetulan tadi ya. Kebetulan memang ada kasroh di sini. Tapi yang intinya karena ada yak mati ini. Khodirun. Khodirun. Tipis tebal. Tebal. Karena baris di atas. Kalau dihentikan. Ini berarti jadi sukun. Khodirun. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena sebelum rahmati ada yak mati. Baris di bawah ini penambah ya. Benar. Tapi intinya ini. Karena sebelum rahmati ada yak mati. Khodirun. Tipis tebal. Tebal. Karena barisnya di atas. Tetapi kalau berhenti membacanya. Khodir. Tipis tebal. Tipis. Karena sebelum rahmati ada yak mati. Ada yak mati. Khodirun. Kalau pun ada kasor ini penambah aja. Ada yak mati. Nah ini. Khodirun. Tipis tebal. Tebal. Karena dibaca apa adanya. Khodirun. Tetapi kalau dihentikan. Khodir. Jadi tipis. Kenapa jadi tipis? Karena sebelum yang dimatikan itu ada yak mati. Ini enggak. Berarti yang patah enggak menentukan. Jadi yang menentukan rahmati ini dihentikan. Jadi tipis. Kalau sebelum rahmati itu ada yak mati. Kabirun. Tipis tebal. Tebal. Kabirun. Tapi dihentikan kabir. Kok jadi tipis? Karena sebelum rahmati dimatikan itu ada yak mati. Nah ini juga sa'irun. Tipis tebal. Sa'irun. Tebal. Karena dibaca. Barisnya di atas. Sa'irun. Tetapi kalau dihentikan. Sa'ir. Jadi tipis. Kenapa jadi tipis? Karena sebelum rahmati yang dimatikan itu ada yak mati. Jadi ini enggak maruh ya. Ada yak mati dulu. Jadi agak keliru sedikit ya. Nah ini. Begitupun ini. Harirun. Tipis tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena barisnya di atas. Tapi kalau berhenti. Harirun. Tipis. Karena sebelum rahmati yang dimatikan ada yak mati. Itu ya jawabannya. Yang kedua. Yang ini. Yang keberapa ini tadi. Yang ketiga ya. Pertama tadi. Yang pertama. Kapan tipis itu kalau berbaris di bawah. Kedua. Rahmati. Didalui oleh huruf yang berbaris kasroh. Ketiga. Rahmati. Rahmati. Rahmati hidup. Tetapi kalau rahmati dimatikan. Tetapi kalau rahmati dimatikan. Sebelum rahmati yang dimatikan itu ada yak mati. Dibaca tipis. Nah itu. Nah. Yang ketiga adalah. Tarkik dan takhim. Maksudnya apa? Boleh milih. Boleh tipis. Boleh tebal. Ah. Enggak susah. Sebetulnya orang boleh milih kok. Kapan huruf rahmati boleh dibaca takik dan boleh dibaca takhim. Yaitu kapan. Bila rahmati itu mati. Atau didalui oleh huruf yang berbaris kasroh. Tetapi menghadapi huruf-huruf istilah. Huruf istilahnya ini. Khosodogokozo. Nah ya. Nah karena ini boleh milih. Enggak usah susah-susah. Baca aja sesukanya. Karena dibaca tipis. Boleh. Dibaca tebal. Boleh. Contohnya nih. Roknya mati. Tetapi sebelum rahmati ada baris kasroh. Nah. Kalau setelah rahmati ada huruf istilah. Ini sod huruf istilahnya. Boleh tipis. Boleh tebal. Enggak masalah. Labil mirosod. Labil mirosod. Bisa tipis. Bisa tebal. Ini juga. Rahmati. Sebelum rahmati ada baris kasroh. Tetapi ketemu sod. Nah ini boleh tipis. Boleh tebal. Tapi kalau saya sarankan yang gampang ya itu tadi. Ketemu sesuai rumus yang pertama. Yang itu ya. Dibaca tarkik tipis. Kenapa? Karena sebelum rahmati baris bawah. Itu yang gampang. Daripada bingung. Rahmati mati. Sebelum rahmati baris bawah. Jadi tipis. Tetapi kalau pun dibaca tebal di sini boleh. Karena setelah rahmatinya ketemu huruf istilah. Ini to. Ini virkotun. Saya juga kadang-kadang bingung istilah ini ya. Kadang-kadang gak hafal. Karena banyaknya materi. Tapi yang jelas sebelum rahmati baris bawah tipis. Virkotun. Istiradak. Jadi ini boleh dibaca tipis. Boleh dibaca tebal. Jadi gampang kan membaca roh itu bisa tipis, bisa tebal. Kapan? Yang gampang tadi. Rahmati baris di atas apa di bawah. Rahmati mati. Tetapi sebelum rahmati ada yak mati. Rahmati dimatikan. Apabila dimatikan nanti bisa dibaca tipis. Kalau rahmati dimatikan. Pak Maro mau bertanya silahkan. Di sini yang dibahas masalah hukum roh. Nah hukum roh yang ini bisa dibilang tebal. Bisa dibilang tipis. Kalau dibaca apa adanya kodirun. Itu berarti kan tebal. Karena berbaris di atas. Tapi kalau dihentikan. Itu kodir tipis. Nah yang saya tanyakan. Apakah di sini bisa dibilang mat aritlis hukun. Karena di sini yang dibaca. Yang di. Masro ya. Silahkan. Hukum roh. Yang dibantu hukum roh. Baik. Terima kasih Pak Maro pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Pak Maro. Tadi juga saya sempat berpikir. Kok Pak Maro. Nginggung-nginggung yang ketiga. Boleh tarkik. Boleh tebal. Boleh tarkik. Boleh tebal. Boleh tabkhim. Tarkik tipis. Tabkhim tebal. Kok Pak Maro. Di sini. Tebal. Tipis tebal. Oh ternyata Pak Maro pinter. Pak Maro paham. Bahwa kodirun itu tebal. Kalau dibaca apa adanya. Kodirun. Khobirun. Khairun. Kabirun. Benar tebal. Kalau dibaca. Karena apa. Di atas rohnya barisnya di atas. Tetapi kalau rohnya dihentikan. Berarti jadi sukun. Jadi sukun. Berarti kodirun. Nah roh ini menjadi tipis. Kenapa? Karena sebelum roh mati. Berbaris di bawah. Bila diwakopkan. Tapi di huruf yang ya mati. Di sini bisa tipis. Kenapa? Karena sebelum roh dimatikan. Ada ya mati. Bukan baris ini. Kayak ini. Khairun. Sebelum roh dimatikan. Ada ya mati. Jadi di sini bacaannya boleh tipis. Boleh tebal. Tebal kalau dibaca apa adanya. Tanpa dihentikan. Kodirun. Khobirun. Kan tebal. Karena barisnya di atas. Tetapi kalau dihentikan. Kodir. Khobir. Khair. Kabir. Sa'ir. Hari tipis. Kenapa? Karena sebelum roh yang dimatikan itu ada ya mati. Nah pertanyaan Pak Marno. Kalau dihentikan seperti itu. Ada hukum lain Pak Ari. Apakah dia mati dari suku? Betul. Tepat. 100 ribu. 100 persen. Kenapa? Matobi'i. Kodir. Khobir. Khair. Jadi hukumnya nanti kalau ditanya. Khodir. Hukumnya apa? Tarkik. Tipis. Kenapa? Karena sebelum roh dimatikan ada ya mati. Satu. Hukum yang kedua ada apa? Ada Madari di suku. Kok Madari di suku? Iya. Karena ada Matobi'i. Dikasra dengan ya mati. Ketemu. Satu huruf hidup dihentikan. Khodir. Khobir. Jadi hukumnya dua. rohnya menjadi Tarkik. Tipis. Karena sebelum roh mati ada ya mati. Keduanya ada Madari di suku. Terima kasih Pak Mano pertanyaannya. Bagus sekali. Silahkan. Tak, kakak. Ini ada pertanyaan dari Kak Eni. Nah, Khairun. Hukumnya apa? Tipis apa tebel? Sebetulnya kalau mencermati yang Khodirun pertanyaan dari Pak Mano sama saja. Khairun ya tebel. Karena run. Barisnya di atas. Tetapi Khairun ini kalau dihentikan berarti jadi sukun dalam bunyi. Tidak ada sukunnya. Dalam sukun, dalam bunyi. Khair. Berarti rohnya dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelum roh dimatikan ini ada ya mati. Ingat-ingat ya. Bukan ada patahnya. Oh iya mungkin kak Eni kan bingung. Ini saya tadi juga hampir terjebak jawaban saya. Di sini saya pikir khasroh bukan. Roknya mati, sebelum roh mati ada ya mati. Itu ingat-ingat ya. Roknya mati, sebelum roh mati ada ya mati. Khasroh ini gak ngaruh nih. Mungkin kayak ini, ini kan patah. Bukan. Jadi bukan dilihat, bukan ini. Roknya Khairun tipis tebel. Tebel. Kalau dibaca apa adanya? Khairun. Tapi kalau dihentikan itu berarti rohnya jadi sukun. Nah, rohnya jadi sukun dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Rohnya jadi sukun. Berarti sebelum roh dimatikan jadi sukun ini, ada ya mati. Maka dibacanya tipis. Bukan karena patah ini. Nah, muncul lagi kedua. Jadi kalau Khair, rohnya tipis tebel. Tipis. Kenapa? Karena sebelum roh mati ada ya mati. Ada hukum yang kedua. Seperti ini. Ada hukum apa lagi? Khair. Ini adalah Madlin. Madlayin. Jadi dua hukumnya. Satu adalah rohnya dibaca tipis. Kalau dihentikan. Kalau dihentikan. Kenapa? Karena sebelum roh mati, ada ya mati. Keduanya, karena Khair ada huruf lin. Yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Ada jadi Madlin. Kalau ini Madlayin di sukun, Khadir. Rohnya tipis. Tapi Madlayin di sukun, Khobir. Rohnya tipis. Karena sebelum roh mati ada ya mati. Yang keduanya adalah Madlayin di sukun. Karena Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Yang ini adalah Khair tipis. Karena sebelum roh dimatikan ini ada ya mati. Yang keduanya ada Madlayin. Madlayin. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban saya. Mbak ini. Ibu dan Bapak. Itu adalah kajian kita. Yang pertama adalah tentang hukum mim mati. Atau hukum-hukum idhar ya. Eh idgom. Idgom 22222324. Kapan terjadi apabila huruf mati bertemu dengan huruf yang sama. Idgom mutama silen. Yang kedua huruf mati bertemu dengan huruf yang berbeda. Tapi tempat keluarnya sama. Itu muta jenisen. Yang ketiga huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda. Tapi bunyinya hampir sama. Itu idgom muta koriben. 222324. Idgom mutama silen. Mutajanisen. Dan muta koriben. Ditutup dengan satu kata. Semuanya gampang. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid. Huruf matinya jangan dibaca. Gampang banget. Pelajaran yang susah itu. Kemudian yang kedua adalah hukum roh. Rho itu kapan bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Kapan tipis kalau barisnya di bawah. Kapan tebal kalau barisnya di atas. Itu ada ya roh. Dan roh juga ada bisa milik. Bisa tipis, bisa tebal. Itu rupanya bahasan kita tentang halaman 22, 23, 24, 25, 26. Hukum idgom, muta masilen, muta jenisen, muta koriben. Dan hukum membaca roh. Bisa tipis, tarkik, bisa tebal. Atau bisa memilih antara tipis dan tebal. Terima kasih untuk semuanya. Bilahi tawik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.